Assalamu'alaikum Buya, saya Jemah Lisnur dari Cipanas, saya mau bertanya tentang takdir ya Setiap manusia punya takdirnya masing-masing, punya garis kehidupannya masing-masing, Bagaimana kalau ada manusia yang takdirnya kurang bagus, tapi saya minta ada doanya supaya takdirnya menjadi lebih bagus lagi Al-Qadr, ketentuan Allah itu hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu Kalau Al-Qadr itu hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu, maka kita tidak boleh sok tahu Dan Alhamdulillah tidak dikasih tahu oleh Allah Kalau dikasih tahu kita itu tambah pusing Misalnya apa, ada orang yang dikasih itu, engkau mati lima tahun yang akan datang Mikir lima tahun itu, Alhamdulillah ajal kita tidak dikasih tahu Takdir kan bagian takdir Kalau ada orang berdagang, padahal dia nanti berjaya, akan kaya lagi Kalau tahu tahun depan kamu nyungsap dulu, sudah sedih dia Alhamdulillah tidak dikasih tahu sama Allah ya Makanya sudah ditutupi Allah, jangan sok tahu tentang takdir Jadi kita tidak boleh sok tahu tentang ketentuan Allah Tapi di hadapan kita adalah jalan Sakitnya, orang mau dikasih sakit setahun yang akan datang Dikasih tahu sekarang Hei, tahun depan kamu sakit, parah lagi Ngenes dia Alhamdulillah, Allah tidak kasih tahu sama kita Makanya takdir itu adalah ilmu Allah Makanya kalau babnya besok, ini akan datang, makanya harus hadir besok Kodok-kodar Kodok itu adalah pengetahuan Allah tentang apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi Itu kodok Kodok Allah Kodok Allah, ilmu Allah tentang apa yang terjadi Kalau kodok Allah adalah apa yang Allah berlakukan sesuai dengan ilmu Allah Jadi Allah tahu bahwasannya Anda ini semua punya banyak sukses dunia akhirat, itu tahu Allah Padahal Anda belum tahu masih kecil anaknya kan Padahal anak-anak akan jadi ulama, Allah sudah tahu Itu kodok Allah Pas anak-anak jadi anak, Anda jadi ulama itu kodok Allah Tapi Anda tidak tahu, jangan sok tahu Baik, kemudian bagaimana urusan? Yang kedua adalah doa Doa adalah bagian daripada takdir Jadi rentetan hidup kita ini sudah diketahui oleh Allah Anda berdoa hari ini, nangis doanya sampai khusuk, akhirnya besok dikabul Jadi doa itu bagian daripada takdir, tidak ada yang tahu Siapa yang tahu nasib kita buruk di akhir, tidak ada yang tahu Ini disembunyikan oleh Allah Seorang ahli neraka disembunyikan oleh Allah Ahli surga disembunyikan oleh Allah Tidak ada yang tahu Nasib buruk di akhirat tidak ada yang tahu Kita tidak tahu, maka jangan sok tahu Yang sok tahu itu siapa? Dia yang berkata Ya kalau mang jatah saya itu memang surga, biarpun saya maksiatkan tetap ahli surga Ini kan kurang ajar Itu sok tahu Atau yang berkata begini Ya kalau mang saya jatah saya neraka, ngapain sholat? Tetap ahli neraka Siapa yang bilang kau ahli neraka? Siapa yang bilang kau ahli surga? Tidak ada yang tahu Karena tidak tahu, jangan sok tahu Maka lakukan apa yang kau tahu Apa yang kau tahu? Allah kasih jalan, pikiran Jalan Jadi kalau anda lapar, jalannya kemana? Ke dapur Ya enak? Ke dapur jelas Anda cerdas, langsung ambil piring Karena anda, ambil piring Itu jalannya Kalau anda mau kecipanas, belok kanan ya? Kiri Anda tahu, kecipanas belok kiri Ikuti jalan yang telah diberi petunjuk oleh Allah Jalanmu ke kiri mau kecipanas Ke kanan Cianjur Coba Ini bisa Baik, kalau tiba-tiba ini ada hadiah Berandai-andai saja Semua jamaah Akan mendapatkan hadiah uang 10 juta Tapi tolong diambil sebelum jam 12 Di Cianjur Di Cianjur Kebetulan anda butuh duit lagi 10 juta lagi Utangnya 9 juta Lumayan Nah baik Anda kira-kira Yang punya otak Anda punya otak kan? Yakin? Anda punya mobil Ke kiri kecipanas Kanan kecipanas Duitnya nunggu Beneran ini Anda belok kiri atau belok kanan? Kanan yakin? Kalau ada yang belok kiri Gimana? Nggak, dia berhujud Kalau memang jatah saya 10 juta Nyampe ke tangan saya Pasti nyampe Pasti gila dia ya Nggak? Wong Cianjur kanan Kalau belok ke kiri Paham? Yang belok kanan Apakah pasti nyampe? Belum tentu Tabrakan di sana Eh? Di bawah keciuk-keci panas Tapi anda apakah tahu Kalau bakal tabrakan? Apa orang itu tahu Kalau bakal tabrakan? Nggak tahu Kalau tahu Nggak bakal berangkat Jangan sok tahu Makanya Akal kita pakai Kita berjalan ke kanan Karena kita mau ngambil Du Wait Setelah itu kita serahkan Nyampe-nya nggak nyampe Terserah Allah nanti Yang penting Secara akal Aku belok ke kanan Yang ke kiri Ikut jalur Nggak bener kan? Salah kan dia Duitnya di kanan Dia ke kiri Apakah pasti dia Nggak dapat duit nanti? Belum tentu Eh di bom bensin Ketemu teman Karibnya lama Eh ikut saya aja yuk Eh kecianjur Tapi kan dia Nggak tahu Kalau bakal ketemu sahabatnya Maka dia kan sok tahu Artinya apa? Ada petunjuk Ada jalan surga Ada jalan neraka Sudah jalannya Jalan neraka kok ngomong Insyaallah saya ahli surga Sakit dia Sudah belok kiri Ngomong sampai Cianjur Nggak bener Jadi ikuti jalan Yang Allah titahkan Untuk anda Itu Jadi anda nggak tahu Jangan bicara ini orang nasib Nggak buruk di akhirat Nggak ada yang tahu Khusnul khatibah Hanya Allah yang tahu Cuma di hadapan kita Ada jalan Makanya ada seorang Tiba-tiba dimudahkan Allah jalannya ke surga Dia diberi Allah kekayaan Rajin berderma Baik sama suami Sama anak Masya Allah benarnya Kulahkannya Apalagi sama tetangga baik Mudah jalan surganya Ada satu lagi Memang dasarnya ahli neraka Masya Allah Nggak niat maksiat Maksiat Di rumah pun lagi Mesraan berantem Sama suaminya Anaknya pun Nggak tahu di apa Sekolahnya Nggak karu-karuan Terus macam-macam Dosa dilakukan Maka kita punya akal Ada dua Dua jalur Ikuti jalan surga Maka Jangan lalu berkata Kalau aku berada di surga Pasti aku sampai Oh nggak boleh begitu Maka disitulah Kita setiap hari Diminta oleh Allah Untuk kita melakukan Sholat Dan di saat sholat Kita mengatakan Eh dinas Siratul minta petunjuk Biar nggak belok Belok Kita nggak tahu Itu diketahui oleh Allah saja Maka dari itu Berdoa lah Beramal baik Untuk menuju di jalan yang Yang selamat Anda tidak tahu Di pungkasan nanti Itu kesimpulannya Nggak boleh orang sok tahu Sok tahu Akhir kehidupan Jadi ibu Berdoa adalah Bagian dari badah takdir Kalau anda banyak doa Kemudian anda banyak berusaha yang baik Insya Allah Ya takdir anda Selamat nanti Urusan akhirat saja Orang main-main Tapi urusan dunia Nggak ada yang main-main Adakah orang setahun Hati hanya berkata Ya Allah Semoga kau berikan kepada aku Anak yang soleh-soleh Nggak mau nikah dia Atau dia punya istri Dia pengen langsung tutup poin Langsung jadi Kan Allah maha kuasa Kan bisa langsung beri kepada saya Kenapa saya harus capek-capek Kalau saya ilusur Baik Ada orang Mau nggak kira-kira Anda nikah Nggak usah ketemu sama istri Eh yang jumlah Langsung dikasih oleh anak 15 Yang nggak ada Harus ada hubungan Suami Ada usaha dong Ngambil jalannya dong Kalau pengen punya anak Ada lagi yang satu nih Oh Masya Allah Lagi habis ini Ada makan sate Enak semuanya Ini sok dia Sok ahli iman Sok ngerti kodok-kodar Semuanya pada makan sate Ngambil mangkok Ngambil piring Tata dia Kalau mangjatah saya kenyang Bakal kenyang Ada nggak kira-kira Nggak ada Silahkan lapar sendiri Anda harus mengambil piring Anda harus berdoa Kalau pengen surga Beramal baik Jangan berpasangka buruk kepada Allah Wah saya nasib saya liraka Jangan ngomong gitu Kita titik jalan kebaikan Terus Baik Kalau ternyata saya bermaksiat Lihat Bukankah pintu tobat ada Masuk wilayah tobat secepatnya Seperti terus Doa bagian daripada takdir Secara hakikat Doa tidak merubah takdir Tapi di mata kita Doa merubah takdir Seperti usaha merubah Innallah la yugayiruma biqamin Itu di dalam mata kita Contoh Ini gelas ada di sini Saya rubah sepindah Ini berpindah Karena saya merubah Kan begitu Sebetulnya apa? Saya merubah ini bagian dari Allah ketahui Allah sudah tahu Gelas ini bakal pindah ke sini Cuma usaha saya ini Bagian daripada takdir Allah Sudah tahu di hadapan Allah Sudah beres Makanya jangan sok Tahu tentang takdir deh Maka Jalani hidup yang benar Itu saja kesimpulannya Kalau pengen surga Itu jalan surga Pengen neraka Itu jalan neraka Pengen pulang Itu jalan ketemu suamimu Itu Selesai Ikuti jalan Maka sampai nanti ke surga Wallahu'alam Berselam Berselam Terima kasih telah menonton